Ridwan Soplanit sebut berita acara interogasi Putri Chandrawati dibuat sesuai pesanan Sambo. Berita acara pemeriksaan Putri Chandrawati dibuat sesuai pesanan Ferdi Sambo. Fakta ini dikuat di persidangan oleh Ridwan Soplanit, mantan kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, saat menjadi saksi untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Senin 29 November. Ridwan Soplanit menjadi saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Pada keterangannya, Ridwan Soplanit mengatakan jika Ferdi Sambo meminta pada berita acara interogasi terkait kasus tugaan pelecehan Putri Chandrawati untuk dikoreksi kembali. Kemudian dilakukan koreksi. Ada beberapa keterangan di LPB yang sudah tidak usah dimasukkan dana berkas. Kata Ridwan Soplanit, laporan polisi berita acara interogasi dibuat berdasarkan pesanan. Kemudian dilakukan koreksi. Lalu ada beberapa keterangan di LPB yang tidak usah dimasukkan dana berkas. Kata Ridwan Soplanit, laporan polisi berita acara interogasi dibuat berdasarkan pesanan. Tanya Majelis Hakim. Dijelaskan Ridwan Soplanit hasil berita acara interogasi Putri Chandrawati sudah ditanda tangani saat dibawa turun dari lantai 2. Hebat ya, berita acara interogasi dibuat sesuai pesanan. Kata Majelis Hakim. Sementara pada sidang untuk terdakwa Ferdi Sambo yang digelar pada selasa 29 November 2022, Ridwan Soplanit mempertanyakan kenapa ia dan rekan-rekannya dikorbankan oleh Ferdi Sambo. Mantan kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit bertanya langsung kepada Ferdi Sambo mengapa dirinya dan rekan-rekannya dikorbankan dalam peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Mungkin sebelum beralih ke yang lain, mungkin saya diberi kesempatan buat senior saya Pak Sambo yang mulia. Kata Ridwan Soplanit pada Hakim Wahyu Imam Santosa. Silakan, jawab Hakim Wahyu Imam Santosa. Pertanyaan saya ke Pak Sambo. Kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Tanya Ridwan Soplanit. Baik, ada lagi? Tanya Hakim Wahyu Imam Santosa. Cukup, kata Ridwan Soplanit. Oke, nanti akan dijawab. Ujar Hakim Wahyu Imam Santosa. Menanggapi pernyataan yang disampaikan Ridwan Soplanit Ferdi Sambo yang duduk di sebelah Arman Hanis atau penasehat hukumnya hanya mengangguk-ngangguk, kemudian menundukkan kepalanya.